Halo Tribuners, bertemu kembali bersama saya, Nima Dela Strikarsiani Putri dalam segmen Berita Populer Tribun Bali. Berikut 3 berita populer Tribun Bali hari ini, Rabu 17 Februari 2021 yang mungkin Anda lewatkan. Judul berita pertama, penjualan peti mati jenazah COVID-19 meningkat di Bali, situasi pandemi bukan bicara untung saja. Di masa pandemi COVID-19 ini, penjualan peti mati di Bali meningkat. Walaupun penjualan meningkat, namun penghasilan atau omset menurun. Hal ini diakui oleh pengusaha peti kristalian funeral, Rusmin Wijaja yang ditemui di rumah Duka Dharma Yadnyeden Pasar, Bali pada selasa 16 Februari 2021. Penurunan penghasilan ini karena saat pandemi kebanyakan yang terjual adalah peti COVID-19, di mana peti ini merupakan jenis peti yang paling standar. Menurutnya, usaha penjualan peti saat masa pandemi ini pakpok karena penjualan habis untuk modal dan gaji karyawan. Namun, dirinya mengaku tetap bersyukur karena bisnisnya masih tetap bertahan di tengah pandemi COVID-19. Peti ini dijual ke beberapa rumah sakit swasta yang ada di Bali. Jika pembeli peti adalah perseorangan, untuk jenis peti COVID-19 ia membandrol dengan harga 2 juta rupiah. Sedangkan dari pemerintah, seharga 3,36 juta rupiah sudah komplit kantong jenazah, mobil jenazah hingga disinfektan. Sementara untuk harga peti selain COVID-19, mulai dari harga 6 juta rupiah hingga 30 juta rupiah. Harga ini tergantung dari jenis kayu hingga motif yang digunakan. Judul berita kedua, ternyata proyek ini bikin warga satu desa dituban kaya mendadak, pendapatan rata-rata 8 miliar rupiah. Sejak kemarin, jagad maya dihebohkan oleh kabar warga satu desa dituban Jawa Timur yang memborong ratusan mobil. Ternyata, mereka memang kaya mendadak karena mendapat ganti rugi pembebasan lahan untuk proyek kilang minyak tuban milik Pertamina. Pendapatan warga tuban dari hasil penjualan tanah tersebut jika dirata-ratakan mencapai 8 miliar rupiah. Warga desa di wilayah kecamatan jenuh ini mendapat uang ganti rugi lahan melalui proses penetapan konsinyasi di pengadilan negeri PN Tuban. Dan proses itu selesai pada tanggal 10 Desember 2020 lalu. Banyaknya ganti rugi yang diterima warga lantaran nilai proyek kilang tuban juga fantastis. Yaitu sebesar 211,9 triliun rupiah dan membutuhkan pembebasan lahan seluas 811,9 hektare. Berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM, kilang tuban membutuhkan 20 ribu tenaga kerja pada saat konstruksi dan 2.500 pekerja saat sudah beroperasi. Targetnya kilang tuban akan beroperasi pada 2026. Proyek kilang tuban merupakan bagian dari program mega proyek kilang Pertamina yang terdiri dari Refernery Development Master Plan atau RDMP dan Kilang Baru atau Grassroot Refernery. Dalam proyek ini Pertamina bekerjasama dengan perusahaan migas asal Rusia Rosnev. Judul berita ketiga, menantang perang dan menyerang personel TNI Polri, 3 anggota KKB tewas. Tindakan tegas dan terukur dilakukan oleh aparat keamanan terhadap 3 anggota kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Intan Jaya, Papua. Ketiga anggota KKB tersebut tewas diterjang peluru setelah berupaya menyerang aparat keamanan. Dari informasi yang diterima, ketiga anggota KKB yang tewas diketahui beridentitas Janius Bagau, Januarius Sani, dan Justinus Bagau. Ketiga anggota KKB yang tewas, dua diantaranya sebelumnya diketahui, melakukan upaya provokasi untuk mengajak perang terbuka kepada aparat keamanan beberapa waktu lalu. Kepala Penerangan Kogab Wilham III, Kolonel CZT IGN Surya Stawa melalui keterangan tertulis pada selasa 16 Februari 2021 mengatakan, tindakan tegas yang dilakukan personel TNI terhadap anggota KKB tersebut terjadi pada Senin 15 Februari 2021. Saat kejadian tersebut, personelnya sedang melakukan pengejaran terhadap pelaku penembakan Prada Ginanjar Arianda. Saat mengetahui keberadaan seorang anggota KKB, aparat berusaha melakukan penangkapan. Namun pelaku yang diketahui bernama Janius Bagau tersebut justru kabur. Karena itu petugas melakukan tindakan tegas. Berita populer hari ini didukung oleh Grab, Cahya Dewi Beauty Salon, Ines Kosmetik, dan PT. Tirta Investama Mambal. Demikian 3 berita populer Tribun Bali hari ini. Baca berita selengkapnya di Koran Tribun Bali dan baca juga www.tribunbali.com Jangan lupa follow, like, komen, dan share Facebook, Instagram, dan Youtube Tribun Bali.